Indonesia telah mengonfirmasi pembelian frigat PP Apollo Taun dari Italia. Kapal ini akan dihadirkan dalam konfigurasi Light Plus. Banyak pihak menyayangkan pilihan konfigurasi ini karena dianggap kurang sesuai dengan kebutuhan Indonesia yang memerlukan kampal kombatan penuh untuk memperkuat pertahanan maritim. Namun terdapat spekulasi bahwa konfigurasi Light Plus dipilih untuk memenuhi persyaratan anggaran dan mempercepat proses pengiriman kapal. Konfigurasi ini menawarkan beberapa keunggulan dalam hal fleksibilitas operasional namun mungkin kurang optimal dalam skenario tempur intensif yang dihadapi oleh Angkatan Laut Indonesia. Media Italia seperti Revista Italiana di Vesa melaporkan bahwa kapal PP Apollo Taun yang dipesan Indonesia sebenarnya akan hadir dalam konfigurasi full kombatan. Hal ini didasarkan pada nilai kontrak tinggi yang mencapai 1,18 miliar euro yang mengindikasikan peningkatan signifikan dalam spesifikasi dan kemampuan kapal. Dengan nilai kontrak yang besar, Vincentieri perusahaan pembuat kapal ini telah melakukan penyesuaian desain dan juga spesifikasi di galangannya. Kapal yang awalnya berbobot 4.900 ton akan diubah menjadi sekitar 6.000 ton. Hal ini menandakan peningkatan dalam sistem persenjataan dan juga sensor. Konfigurasi full kombatan yang akan diadopsi oleh PPA Apollo Taun untuk Indonesia mencakup penambahan berbagai sistem persenjataan canggih. Kapal ini akan dilengkapi dengan sistem rudal anti udara, anti kapal, dan anti kapal film yang lebih lengkap. Selain itu, peningkatan dalam sistem sensor dan radar akan memberikan kemampuan deteksi dan respon yang lebih baik. Hal ini memungkinkan kapal untuk beroperasi dalam berbagai situasi tempur dan menghadapi ancaman yang lebih kompleks. Konfigurasi ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pertahanan maritim Indonesia yang semakin meningkat. Keputusan untuk mengadopsi konfigurasi full kombatan mendapat dukungan luas dari berbagai kalangan. Banyak yang berpendapat bahwa langkah ini lebih tepat untuk menghadapi tantangan keamanan di wilayah perairan Indonesia yang strategis. Dengan kapal yang lebih kuat dan serba guna, Angkatan Laut Indonesia dapat lebih efektif dalam menjaga kedaulatan dan menghadapi berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Konfigurasi ini juga memungkinkan kapal untuk berpartisipasi dalam operasi internasional dan latihan bersama dengan Angkatan Laut Negara lain, meningkatkan kerjasama dan koordinasi di tingkat regional maupun global. Secara keseluruhan, pembelian fregat PPA Apollo Town dengan konfigurasi full kombatan merupakan langkah strategis yang tepat bagi Indonesia. Dengan teknologi dan kemampuan tempur yang ditingkatkan, kapal ini akan menjadi aset berharga bagi Angkatan Laut Indonesia. Keputusan ini tentu mencerminkan visi jangka panjang Indonesia dalam memperkuat pertahanan maritimnya melalui pengadaan alut susah canggih dan juga modern. Dengan hadirnya PPA Apollo Town, diharapkan Angkatan Laut Indonesia dapat lebih siap menghadapi tantangan keamanan di masa depan dan dapat menjaga stabilitas regional secara efektif. Nah bagaimana menurut kalian dengan berita ini? Sampaikan komentar kalian di bawah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!